Intro Kecelakaan Kalu Lintas merupakan penyebab kematian nomor 3 di Indonesia menurut WHO Salah satu kejadian yang terjadi pada korban kecelakaan adalah sinkop atau pingsan Sinkop atau pingsan adalah suatu gejala yang ditandai dengan hilangnya kesadaran kemampuan Yang terjadi sekarang tiba-tiba dan dapat kembali ke kondisi normal Mengapa pingsan? Jadi salah satu penyebab utama pingsan adalah shock Shock adalah kondisi yang ditandai dengan tekanan darah rendah yang kemudian menyebabkan penyelangan kesadaran Bila bertemu korban kecelakaan yang pingsan, apa yang harus dilakukan? Jangan lakukan 5M Pertama, jangan memposisikan kepala lebih tinggi dari tunggai kaki Kedua, jangan memberikan makanan atau minuman Ketiga, jangan menampar korban untuk berusaha membangunkannya Keempat, jangan mengerumuni korban Kelima, jangan membiarkan tunggu korban menepuk Bagaimana cara memindahkannya? Pertama, lewatkan tangan di bawah korban Lalu pegang pergelangan tangan penolong yang berlawanan Kedua, satu tangan bebas pada penolong di ujung-ujung untuk menopang kepala dan kaki Ketiga, angkat korban setinggi lutut Ketiga, angkat korban setinggi pinggang Bari berdiri, pindahkan dan bertahankan posisi korban Bagaimana cara penanganannya? Mastikan lingkungan yang aman dan teduh Tinggikan tunggai korban 15-30 cm lebih tinggi dari kepala Buga baju bagian atas dan kendurkan pakaian ketat Terutama, bagian leher dan pinggang Jika putah, miringkan kepala korban Kompres kepala korban dengan air biasa atau air dingin Untuk mengembalikan segi normal tubuh Lakukanlah dengan cermat, cepat, dan tepat